Intro Ratusan warga Kabupaten Majelengka di Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong berhubungan sembako murah seharga Rp50.000 yang berisikan beras 5 kg, minyak goreng, terigu, dan gula putih. Ratusan paket sembako senilai Rp100.000 jika di pasaran diburu warga karena harganya dinilai murah. Mereka membeli lebih dari satu paket dengan harapan mengurangi pengeluaran biaya jelang lebaran tiba. Penyirahan paket sembako secara simbolis diberikan oleh Wakil Ketua NPR RI, Mohaimin Iskander, usai mendampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meresmikan pasar desa. Puluhan warga sangat berterima kasih dengan adanya paket sembako murah, sehingga dapat mengurangi beban biaya rumah tangga yang selama ini serba mahal. Alhamdulillah, terima kasih ya ada bantuan ini sangat membantu pada ibu rumah tangga. Ibu beli berapa itu? Ya, beli berapa itu? Rp50.000 Rp50.000 Terus kalau dikalkulasikan itu berapa? Sekitaran 100 lebih katanya. Isinya tahu nggak itu apa aja? Ada beras, ada terigu, ada gula, ada minyak. Dapat sembako dengan murah ini ibu? Selama ini ada nggak disini temukan sembako ibu? Oh, belum ada. Belum ada? Nanti rencana buat apa nih ibu? Rencana buat buka buasa hari ini. Dari Majaringka, Jawa Barat, at Watus Pendi Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!